Waktu melihat di showroom, saya sebenarnya sudah satu cinta sih. Transportmu tuh ada ini, M, manualnya. Jadi bisa ke belakang gini ngurangi, main ini. Terus kalau gini, maju gini plus nambah gigi. Halo sahabat Toyota, berjumpa lagi di RC2 Channel. Di video ini, saya akan melakukan surah terima unit Toyota Yaris C-Support Matic warna putih. Ke salah satu customer saya yang berdomisili di Kudus. Beliau adalah Ibu Setiawati. Toyota Yaris ini mendapatkan program gratis servis, oli, dan spare parts selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Jadi selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer, tidak perlu memikirkan biaya pengerawatan lagi. Terima kasih telah menonton! Ini untuk DRL, Bu. Kalau siang hari, dia otomatis nyala. Walaupun lampu utama tidak nyala. Dua-duanya ada DRL. Daytime running light. Lampu utama, lampu besar, Bu. Nyala, enggak? Yang kiri juga nyala. Lampu tembaknya, lampu Pak Jauh, nyala dua-duanya. Fock lamp nyala. Wapernya nyala, enggak? Airnya sama wapernya. Lampu rating. Oh, ini hazard. Dua-duanya nyala. Kanan-kiri, Pak. Kanan nyala. Kiri nyala, enggak? Lampu rem. Lampu rem atas tengah nyala. Rating kanan nyala. Ting kiri nyala. Lampu atretnya, ya, Bu. Nyala, enggak? Lampu bahaya, hazard. Sudah pernah pakai Matic, Bu? Iya, Brio saya. Brio-nya Matic, tapi ada ininya untuk sport. Sport mode-nya ada? Ada. Nah, ini kan. Kalau yang untuk Brio kan sampai D gini, ya. Kalau sport mode itu ada ini. M, manualnya. Jadi bisa ke belakang gini ngurangi main ini. Terus kalau gini, maju gini plus nambah gigi. Atau dari sini. Ini ada minus ini, Bu. Main ini plus. Oh, itu sama. Manualnya. Nanti M1 lah. Ini ada M1. Oh, iya. Nanti M2 tinggal nambah gigi. Tapi harus sambil jalan. Kita coba, ya, Bu. Ini misalnya. Ini M1. Nambah gigi nanti M2. Nah, itu M2. Nah, ini kalau diginiin tek. Nah, ini ganti D, Bu. Begitu diginiin set M. Kalau di Matic yang tidak ada M-nya itu kan D1, D2, D3 itu. Enggak. Kalau sudah ada M gini, enggak ada D1, D2, D3, Bu. Oh. Tenaganya nanjak, tenaganya pakai M? Pakainya M. Ngurangi sampai 1. Nanjak itu ya? Iya. Nanjak itu ya? Oh. Ini kan 2, M2. Nah, pakai M ya? Tergantung, Bu. Jadi, dia kan pengen lah ini 3, ini 4. Nah, gitu. Pokoknya nak nanjak pakai yang M ya? Tergantung. Sampai jumpa. Sekarang kan jadi satu sama buku manual, perdoan pemilik. Kalau dulu kan dua buku, sekarang jadi satu. Ini sertifikat penyerahan dan yang baru. Ini ada nama, ada alamat, dan juga ini nomor rangka mesin sesuai semua. Gratis jasa servis, gratis oli, dan pad. Dari kilometer 50 ribu atau 4 tahun. 50 ribu atau 4 tahun. Ini nyabuk kupon-kuponnya nanti disopek sama bagian servisnya SA. Berarti kalau servis nunjukin ini gitu ya? Ya, bawa ini aja, nanti biar dia yang ini. Ini ada kupon servisnya nanti disopek. Servis pertama itu mulai kilometer seribu atau satu bulan. Seribu, jadi seribu. Yang pertama kali itu seribu atau satu bulan. Kalau bisa, walaupun belum seribu, kok udah sebulan tetap dibawa ke dilur untuk servis pertama. Dan nanti untuk yang servis kedua itu yang sepuluh ribu atau enam bulan. Walaupun belum sepuluh ribu, kok udah enam bulan tetap dibawa ke dilur. Saya memang sudah lama pengen yaris. Dan waktu melihat di showroom, saya sebenarnya sudah satu cinta sih. Terlebih lagi ketika melihat di dalamnya sudah pakai teknologi modern ya. Jadi makin suka gitu. Mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Dan saya yang orang awam ya, tapi seperti nyaman begitu dengan pelayanan di dealernya gitu. Jadi ya ditingkatkan aja ya, agar pembeli itu merasa nyaman dan percaya. Marketingnya saya kira memang pintar ngomong, tapi juga bertanggung jawab. Dan sepertinya mau direpoti gitu. Nah buat saya itu sih pas ya. Marketingnya jos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!